Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan yakin bahwa kita semua akan kembali kepadanya Apabila ayat tersebut dipahami dengan benar Maka insya Allah ketika kita mengerjakan sholat Kita akan senantiasa merasa bahwa bisa jadi itu adalah sholat terakhir semasa hidup di dunia Akan tetapi manusia selalu ingkar akan hal tersebut Dan berpikir bahwa tak akan mungkin meninggal hari ini Karena umur masih muda dan tubuh pun masih terasa sehat Sahabat beriman yang berahmati Allah Hal sepilih inilah yang terkadang menjadi salah satu penyebab sholat kita kurang khusuk Padahal kalau kita menyadari mampu mengerjakan sholat dengan khusuk Merupakan kenikmatan yang tiada tarah Selain menjadikan kita sadar diri akan ketidakmampuan sebagai manusia Sholat yang khusuk akan mampu membuat diri kita terhindar dari sifat sombong Takabur, riak, dan lain sebagainya Lalu bagaimana caranya supaya sholat kita bisa khusuk? Sahabat beriman yang berahmati Allah Ada beberapa cara yang perlu kita semuanya coba Di saat akhiran kita kemana-mana dalam beribadah Yang pertama adalah Membangun kesadaran batin Membangun kesadaran batin adalah Hal yang perlu dilakukan pertama kali ketika kita hendak mengerjakan sholat Dalam rukun sholat kesadaran batin ini disebut dengan niat Yang dimaksud niat dalam hal ini adalah Melepaskan pikiran dari segala macam ikatan nafsu akan duniawi Jadi sebaiknya urusan duniawi apapun itu Sementara kita kesampingkan terlebih dahulu Untuk mendapatkan kehusuan dalam beribadah Karena waktu untuk mengurus urusan duniawi sangatlah banyak Dibanding kita meluangkan waktu yang hanya sebentar untuk urusan akhirat Oleh karena itu Memanfaatkan waktu yang hanya sebentar itu Untuk benar-benar memasrahkan diri kita kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebetulnya Membangun kesadaran batin Hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat Yakni antara 3 sampai 5 detik saja Akan tetapi Efeknya bisa cukup besar Dan insya Allah Mampu menambah kehusuan kita Ketika hendak mengerjakan sholat Lalu apa kalimatnya yang harus diucapkan Supaya terbentuk kesadaran diri dan bisa khusuk dalam sholat Cobalah kita mengucapkan kalimat ini dalam hati sebelum mengerjakan sholat Ya Allah Inilah kesempatanku di dunia Untuk berkomunikasi denganmu sebelum aku wafat Insya Allah Dengan mengucapkan kalimat tersebut Pikiran kita semuanya bisa menjadi lebih tenang Muncul rasa bahagia Karena mampu berkomunikasi dengan penciptanya Dan akan tercipta khusuk dalam diri kita semuanya saat akan mengerjakan sholat Setelah niat Yang kedua adalah Menghadirkan Allah dalam setiap nafas dan bacaan Tentu kita menyadari bahwa ketika mulut kita membaca bacaan sholat Yang dilakukan oleh pikiran kita Biasanya adalah Masih teringat akan urusan dunia Untuk itu Maksud dari menghadirkan Allah dalam setiap nafas dan bacaan adalah Di saat mulut kita membaca bacaan sholat Penuhilah pikiran dan hati kita semuanya Dengan mengucapkan kalimat Allah secara terus menerus Hal ini bertujuan untuk membentengi pikiran kita Supaya tidak kemana-mana untuk sholat Dan hanya terfokus pada Allah saja Meskipun mulut kita membaca bacaan sholat Cara ini bisa dibilang cukup mustajab Ketika ingin mendapatkan kehusuan dalam sholat Karena memenuhi pikiran dengan menyebut Allah secara terus menerus Akan selalu teringat bahwa Kita sedang berhadapan dengan pencipta kita Yang bisa saja sewaktu-waktu Dengan kuasanya Akan mencabut nyawa dalam raga kita Untuk itu Mungkin ada dari kita semuanya Yang masih kurang husuk dalam sholat Bisa mencoba hal tersebut Yakni mengingat Allah sebanyak-banyaknya Ketika mulut kita sedang membaca bacaan sholat Insya Allah Bisa menambah kehusuan Dalam sholat dari kita semuanya Lalu yang ketiga Memahami makna bacaan sholat Tidak sedikit orang yang ketika melakukan sholat Kurang faham akan arti dari surah yang dibacanya Dan ini merupakan salah satu penyebab terbesar sholat kita kurang husuk Karena dengan kurang fahamnya Makna dari setiap bacaan sholat yang kita baca Lagi-lagi pikiran kita akan dipenuhi dengan urusan duniawi Yang tak akan pernah selesai Selama masih hidup di dunia Untuk itu Mari kita semuanya Belajar memahami setiap makna dari bacaan sholat Karena itu sangatlah penting Dan menjadi kunci utama Untuk mendapatkan khusuk dalam beribadah Jika kita faham makna bacaan sholat Maka tidak ada celah untuk pikiran kita akan melayang kemana-mana Karena ketika mulut mengucapkan bacaan sholat Pikiran kita akan disibukkan dengan menerjemahkan makna dari bacaan tersebut Sehingga yang ada hanyalah mengagumi keagungan Allah SWT Akan indahnya makna dalam setiap bacaan sholat Kita semuanya Dan saudaraku semuanya Dimanapun anda berada Yang sampai saat ini Hanya mengerjakan sholat Tanpa mengetahui makna dari setiap bacaan sholat Mulai sekarang Cobalah kita memahami Bacaan sholat sedikit demi sedikit Misalnya Satu hari ini memahami makna bacaan sholat Surah Al-Fatihah Hari berikutnya Memahami makna surah-surah pendek Hari berikutnya lagi Memahami bacaan ruku Iktidal Sujud Dan seterusnya Insya Allah Jika kita mau bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kehusuan dalam sholat Tidak akan sampai waktu yang lama Kita semuanya sudah mampu memahami makna dari setiap bacaan sholat Dan insya Allah Kita semuanya akan menjadi lebih khusuk Lebih menikmati sholat tersebut Dan bahkan bisa sampai menangis Karena mengetahui makna bacaan sholat Yang ternyata sangat luar biasa Kemudian yang keempat Sering membaca Atau mendengarkan lantunan surah-surah Al-Quran Hal ini mungkin tidak pernah kita sadari bahwasannya Ketika kita membaca Atau segedar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Dan memahami maknanya Akan membuat hati kita merasa sangat nyaman Dan muncul ketenteraman dalam hati Akan keagungan Allah SWT Oleh sebab itu Sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari Minimal 3 ayat Atau mendengarkan surah Al-Quran Sambil meresapi makna dan maksud dari ayat tersebut Minimal sehari sekali Insya Allah akan membuat sholat kita menjadi lebih khusuk Karena kita semua tahu Keindahan dari setiap kalimat Dan makna yang terkandung dalam Al-Quran Mampu menyentuh hati dan melahirkan Rasa cinta kita kepada Allah SWT Dan berawal dari rasa cinta inilah Kita berusaha sebaik mungkin Untuk khusuk menghadap Allah SWT Saat mengerjakan sholat Sahabat beriman yang berahmati Allah Itulah beberapa hal Yang perlu kita lakukan jika sholat kita belum khusuk Semoga kita semuanya semakin khusuk Dalam mengerjakan ibadah sholat Dan jangan pernah kita semuanya meninggalkan sholat Karena di akhirat kelak Di saat kita menghadap Allah SWT Yang pertama kali dihisap adalah Tentang sholat kita Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbal Alamin Amin ya Rabbal Alamin Amin ya Rabbal Alamin